Pemirsa kecelakaan maut yang terjadi di Tanjakan Selarong, Bogor, Jawa Barat masih menimbulkan luka mendalam. Dugaan sementara kecelakaan akibat rembus yang blong. Sepasang kekasih yang ingin melangsungkan pernikahan bulan ini pun turut menjadi korban. Si Bercantik On Location akan mengulas kasus ini untuk Anda. Pertama kali tertabrak oleh bis ini mobilnya. Kemudian sopirnya tidak apa-apa, penumpang yang berada di sini menyinggalkan dunia. Dengan kondisi-kondisi yang sudah saya katakan tadi banyak kekurangan-kekurangannya tadi, akhirnya adalah kendaraan bus itu pada saat Tanjakan Selarong itu dia mengalami kegagalan rem. Pada saat itu dia mengambil jalur ke kanan, kemudian dia menabrak mobil Livina, kemudian dia menabrak lagi mobil Agia, dan motor-motor, dan selanjutnya sampai ke mobil Avanza. Dan sangat disayangkan sekali, ternyata jarak dari pertama kali titik tumbur sampai titik terakhir itu hampir 140 meter. Bisa dibayangkan kecepatan kendaraan itu seberapa tingginya. Ada empat orang yang meninggal dunia. Saat ini sudah dikebubikan, bahkan ada sepasang kekasih. Itu sebenarnya bulan kelima ini akan melangsungkan pernikahannya. Perangkatnya dari kantor ya dia, saya nggak tahu. Dari sini berangkat, udah. Dari kantor orang itu bubar kerja, baru berangkat. Nah, jadi kita ada dua step. Kemarin kita juga sudah olah TKP. Kemarin kita menggunakan teknik fotogrametri. Kita melakukan penskalaan di TKP dan kita foto dari udara menggunakan drone. Kita menggunakan alat dari Amerika namanya Faro Focus 3D Laser Scanner dengan tingkat kesalahan di bawah 0,01%. Tujuannya kita membuat sketsa kecelakaan dalam bentuk tampilan 3D sehingga nanti pada proses pembuktian bisa lebih akurat, tidak memihak, dan lebih objektif. Kondisi kendaraan itu sebelum terjadinya kesalahan itu sempat mogok atau nggak? Sempat mogok, nggak. Di mana? Ini waktu sampelung itu saya mampu sekarang dua, menurun jalannya karena hujan, dan berkonvoi banyak kendaraan, roda 2, roda 4, tiba-tiba rem hilang. Bapak nggak pakai rem tangan? Tidak pengusian apa memang tidak ada? Tidak pengusian, tidak. Tidak ada? Berarti kendaraan di situ tidak punya rem tangan ya? Iya. Untuk pasal yang dikenakan oleh si pengendara supir adalah pasar 310, ayat 2, 3, dan 4. Barang siapa yang menyebabkan terjadinya meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan, maka akan ditetapkan sebagai tersangka dengan ganjaran maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kemudian untuk korporasinya bagaimana? Korporasinya akan dikenakan pasar 315. Untuk penanggung jawab kecelakaan sendiri pun itu adalah dari pemilik kendaraan. Tragedi maut yang merenggut empat nyawa dan belasan kendaraan ringsek menjadi bukti ada banyak celah menuju sang kuasa. Namun sikap nekat sopir dan perusahaan operasi bus yang lalai tetap harus berhadapan dengan pisau hukum. Yang menjadi pertanyaan, akankah sopir menjadi tumbal atau perusahaan bus juga ikut dijerat atas perbuatannya yang hanya mementingkan keuntungan semata? Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya. Terima kasih telah menonton!